Nah ini udah lempuk ya teman-teman dagingnya Kita mau olah bikin soto daging Ini campur babat ya Biar sekalian dimasak teman-teman gitu ya Hai bun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udah klik video ini ya Kali ini saya mau masak di rumah Saudara saya teman-teman ikutin terus videonya sampai selesai Kita mau bikin soto daging sapi dan soto babat gitu ya Nah ini kita udah di jalan Dan ini alhamdulillah kita udah sampai ya teman-teman Ini kita mau langsung ke dapur aja ya Kita mau bikin bumbu sotonya Dan ini alhamdulillah kebetulan Saudara saya tuh ngewarung gitu ya Ngewarung sembako sama seperti saya teman-teman Kita lihat beras dulu sebentar ya Ini bagus-bagus berasnya disini teman-teman Dan sekarang harga beras udah mulai turun ya Alhamdulillah teman-teman tidak seperti bulan-bulan lalu Yang begitu mahal ya Oke lanjut lagi kita mau masak sotonya ya Sambil ngobrol ya Ini kita udah disiapin Ketumbar juga jinten yang sudah disangrai gitu ya Ini kita mau haluskan ya Dan ini bumbu halusnya ada kemiri, bawang merah, bawang putih Juga lada ya udah dihalusin gitu Lalu kita tumis teman-teman Tambahkan cerai yang udah digeprek gitu Lalu tambahkan juga yang tadi kita halusin Ketumbar juga jintennya Lalu kita tumis-tumis lagi sampai matang Bumbunya sampai wangi gitu Setelah bumbu matang kita masukkan ke dalam santan ya Ini kita udah didihkan santan dari 2 butir kelapa Kita aduk-aduk ya biar tercampur gitu Bumbu dan juga santannya Jangan sampai pecah ya teman-teman Masukkan juga kaldu bubuk, garam, gula pasir Ataupun micin ya Menurut selera masing-masing Pokoknya biar pas aja rasanya sesuaikan dengan selera kita Nah ini lanjut kita bikin sambalnya ya Biar agak pedas gitu Ini hanya cabai direbus aja Tambah sedikit garam dan micin ya Haluskan deh Koreksi rasanya ya Ini udah siap saji teman-teman ya Kita mau tata dulu daging dan babatnya di mangkuk gitu ya Ini campurannya hanya soun aja ya Ini ala amanah ya sotonya Ini darurat banget ya Nggak ada kentang, nggak ada togeknya Jadinya seperti ini ya teman-teman Nah ini udah ditata gitu ya Ada daging dan babat juga Sedikit soun Ada juga bawang merah Bawang merah-bawang merah goreng gitu Terusnya kasih sedikit tomat Dan juga irisan daun bawang seledri teman-teman Ini kita tinggal siram dengan kuah sotonya ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sotonya 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 Enak ini sebesi Tuh nih Bagi nama kentang Dua Kena dua Dua Ah itu dua lagi kentang kentang Tuh, seorang lagi tuh Tuh, jempol Di payahan tuh kok kering gak da Jempol nama keongin Ini masaknya sambil bercanda ya teman-teman Sambil Apa tuh Ya namanya kita kumpul bareng gitu Kayak gitu deh Sambil ketawa-ketawa Ngobrol santai Ini udah matang sotonya ya Rasanya tuh enak gurih gitu teman-teman Ini pake kelapa asli Jadi Lebih enak Lebih gurih gitu ya Ini untuk acara Pengajian rutin Keluarga aja teman-teman ya Sekian dulu videonya ya Terima kasih banyak sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati ya Selamat menikmati ya